Pertama-tama yang kita hadapi yaitu saat pertama corona yaitu kita tidak siap-siapan APD. Jadi kita belum mendapatkan APD. Alhamdulillah sekarang sudah banyak donasi yang kita dapatkan. Kemudian untuk pasien sendiri ya banyak sekali yang jadi kita masuk dalam daftar orang dalam penguasan atau ODP. Tetapi yang jadi masalah adalah orang tersebut masih keluar rumah. Kita akan melakukan pemantauan via telpon ya biasanya. Tapi masih kita dapatkan dari laporan masyarakat bahwa orang tersebut masih keluar rumah. Kemudian yang kedua pasien tersebut itu ada di lingkungan yang padat penduduk. Jadi akhirnya si pasien untuk melakukan isolasi secara mandiri sangat-sangat kesulitan. Saya ketakutan ketika saya pulang ke rumah apakah saya membawa kemahuan buat keluarga saya seperti itu. Anak saya begitu saya datang sudah di pintu, mama, 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 mama. Tapi saya tidak bisa saya harus mandi dulu, membersihkan baju, mencuci baju dulu setelah bersih saya baru bisa ketemu dengan keluarga. Jadi kebetulan yang saya temui, yang langsung saya temui itu satu yang positif. Tapi yang saya mau nilai itu ada biju yang positif, corona. Kalau ODP dan BDP lainnya apa? Banyak kali mungkin 50-an. Ya kita yakinkan bahwa Anda pasti bisa bahwa 14 hari adalah masa di mana Anda harus di rumah tidak meneluarkan ke orang. Kita beri informasi terus, kita beri keyakinan kepada pasien. Ayo di rumah saja, gantung kita ya. Karena yang gada depan adalah masyarakat benarnya, di rumah saja.